Terima kasih. Buat orang juga pengen tahu sebenarnya Torik itu gimana? Nah sebelum ke situ, biar teman-teman tahu Torik ini sampai sekarang belum ketemu dan personil diturunkan untuk mencari ke lokasi tersebut. Kalau menurut versi Ana nih, Torik sebenarnya Torik itu gimana sih? Pertanyaannya masih ada, masih hidup, dan di mana? Iya, itu yang kanyain gue tahu. Torik masih ada, masih hidup. Tapi sayangnya nggak di alam kita. Maksudnya dia dibawa ke dunia, dia diumpetin sama jing gitu maksudnya. Sama penguasa sih itu. Jadi pas dia turun, dia kan naik tuh versinya, dia kan naik ke atas sama dua orang kan ya. Maksudnya dia mau lihat sunset, tapi tiba-tiba memang kabut. Nah disitu aku lihat memang dari cuaca biasa gampang untuk jadi kabut. Kalau dia turun kan, pas turun situ, dia duluan. Duluan, menduluin dari teman-teman ya? Iya, menurut versinya kan gitu. Nah memang benar. Jadi duluan, langsung, dia kayak mengikuti, mengikuti makhluk ya. Tapi menurut dia mengikuti seorang set, langsung dia hilang. Jadi itu dia dibikin, apa, diajak sama... Diajak, diajak. Yang ngajak siapa itu? Berasa nggak sih Bang, menggerak-gerak mulu? Ya kan kita di atas ini. Oh iya. Di atas apa namanya, kayu. Dia itu diajak, diajak. Sekarang sih baik-baik aja dia ya. Baik-baik aja, disana dia juga masih oke-oke aja. Cuman, memang dia banyak yang berdoa untuk dia ya. Karena kondisinya sehat sekarang. Sehat, sehat. Nah sebelum ini kan, Ana juga ada pembicaraan sama Ibu Ratu. Maaf, lagi-lagi bawa Ibu Ratu ya. Ibu, gimana Torik? Ada pembicaraan lah sama beliau. Beliau bilang, si Torik itu bisa untuk kembali lagi sebelum atau 10 hari setelah dia hilang. Kalau udah 14 hari udah gak habisan, Duk. Masa cuman tinggal? Iya, setewas Bang. Nah, sebenarnya yang dimau sama si makhluk itu, pengasa itu, dia apa sih? Dia suka sama Torik. Jadi buat pengen Torik di tempat dia. Menurut dia sih buat ingon-ingonannya ya. Apa itu ingon? Ingat, bahasa Jawa itu? Iya, bahasa Jawa. Yang yang Jawa pasti tahu buat ingon-ingonan dia. Nah, yang bisa untuk bikin Torik pulang itu ibunya. Ibunya harus ritual, manggil Torik. Minta Torik pulang. Minta sama Allah untuk? Iya. Semuanya atas dijin Allah, Bang. Kenapa harus ibunya yang mesti datang ke situ dan berdoa, atau memang ada keterikatan batin, keterikatan darah, atau memang maunya si makhluk itu untuk yang bisa mengulangin anak ini adalah ibunya sendiri. Karena yang Torik itu berada di tempat penguasa wanita juga. Oke. Dan Torik itu memang dekat sama ibunya. Oh, dekat sama ibunya. Biar Torik ingat juga, oh yang harusnya dia itu gimana. Ya enak sih, jadinya kayak enak gitu, Bang. Kesan. Sebenarnya dia nyaman atau gimana? Tapi kan bukan kali. Ya itu sih, ini ya, ilusi kali ya. Dipikin ya. Nah, jinnya ini jin jahat? Dibilang, yang jelas bukan jin muslim ya. Yang mungkin udah ratusan tahun di sana ya. Nah, di sana itu kan si geografisnya si gunung itu kan diapit ya, sama dua gunung. Nah, itu masing-masing memang ada penguasanya. Nah, penguasa itu kebetulan yang si gunung yang Torik Daki sama teman-temannya itu memang dikuasai sama wanita. Nah, memang sebelahnya itu memang ada yang laki-laki. Sebenarnya si tiga itu, penguasa itu keterikatan ya, gitu. Ada keterikatan ya? Ya, mungkin kita mah kayak mengenal satu sama lain lah gitu. Dan lagi, Itu bentuknya kerajaan atau gimana sih? Ya, memang kerajaan, tapi aku analiatnya sih gak indah ya, Bang. Kayak di gua dalem gitu. Nah, itu lokasinya itu ada pohon gede. Pohon gede. Paling besar di situ? Gede, tapi kebek. Bahasanya apa tuh ya? Besar. Tebal. Si tebal. Nah, di situ tuh lokasi buat ke alam mereka. Di situ. Gerbang? Gerbang, gerbang, gerbang. Gerbang, gerbang, gerbang. Sekarang kalau misalnya lewat dari sepuluh hari, dan si ibunya pun tidak sempat untuk ke sana, itu gimana? Kecil kemungkinan buat Torik kembali. Maksudnya dia akan selamanya? Iya. Dia ini kan diumpetin, Bang. Berarti akan selamanya dia diumpetin di sana? Iya, karena ada teman-temannya juga di sana. Oh, maksudnya gak cuma Torik? Ada dua orang sebelumnya. Ada dua orang sebelumnya. Tapi beda-beda tahun lah ya, kejadiannya. Kejadiannya? Iya. Tapi usianya memang masih muda-muda. Jalan-jalan pendaki juga. Bisa jadi pendaki, tapi laki-laki. Mudah. Jadi ingon-ingonan di sana. Tapi ingon-ingonan. Apa yang akan dilakukan sama Jin itu untuk ingon-ingonan itu? Maksudnya? Apakah jadi... Di fasilitasi sih. Oh. Segala kemauannya nanti di fasilitasi. Tapi kamu masuk ke alam saya untuk menjadi ingon-ingonan. Iya. Karena kan pada dasarnya adil ya. Ibu Ratu bilang, kita itu kawasannya memang lebih ke laut, gunung. Karena di dataran itu, daratan itu memang untuk manusia. Jadi tidak saling mengganggu. Nah, storik juga sih menurut anak, dia ada perilaku yang nyeleneh ya. Ada yang dilakukan yang tidak sesuai. Tapi enggak ngeh apa gitu, Bang. Tapi yang jelas, dia ada perilaku yang tidak sesuai tatak ramahnya. Iya. Dia namanya anak muda ya. Namanya anak muda ya. Enggak ngeh dia kali. Iya. Nah, ketika memang di lebih dari 10 hari itu. Iya. Apakah akan dikeluarkan jasadnya? Maksudnya, jasadnya akan dikasih unjuk? Maksudnya, kan jasadnya kan selama ini kan diubetin ya? Jasad sama, apa namanya, rohnya itu ngikut tetap gitu. Satu full, satu paket. Apakah nanti setelah 10 hari itu akan dikeluarin jasadnya? Dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa? Ada kawasan gunung. Setiap daerah seperti itu kan memang ada penguasannya ya. Ada gunung yang mau menerima jasad. Jadi misalnya sudah diambil, menerima jasad yang utuh gitu ya. Enggak bakalan ketemu. Tapi ada juga gunung yang mengembalikan jasad. Kebetulan gunung ini tidak mengembalikan jasad. Oh gitu. Tidak mengembalikan jasad. Iya. Jadi full. Iya. Nah, dari tiga itu, tiga itu kan pasti, tiga penguasa ya maksudnya. Tiga penguasa jadi itu. Apakah mereka melakukan hal yang sama juga terhadap pendaki-pendaki yang lain? Yang iseng sih dua. Yang iseng. Yang dua. Karena yang satu, memang ada penguasanya sampai sekarang pun Anda nggak bisa deteksi apa dia itu bagaimana. Yang dua ini bisa. Kalau yang satu lagi sih sosoknya, gunung, ini gunung dia. Ini sebelah kanan. Juga iseng. Yang sebelah sini nggak. Nah, si piramid itu kan ke arah belakang ya. Maksudnya tengah gitu. Nah, yang ke kanan ini, dia ini sosoknya laki-laki. Agak iseng juga, tapi tidak sesering yang itu. Bentuknya apa sih, Naki? Gue jadi pengen tahu deh. Laki, gede, kayak raksasa gitu. Tapi dia bisa malih rupa sih, bisa ganteng, bisa serem. Nah, kalau yang penguasa si wanita ini, ambilannya cakep. Cuma jahatnya kelihatan. Ini antagonis. Non-tagonis. Produisi netron ya. Itu mah Ibu-ibu FTV. Gitu, Bang. Tapi banyak sih doa intori. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan kembali dengan selamat. Ya, ibunya lebih konsentrasi lagi. Minta. Minta. Minta sama Allah. Minta sama, atas izin Allah. Tapi meminta untuk dikembalikan anaknya. Sama penguasa itu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan tanpa syarat dia ikhlas ya, Bang. Tapi kelihatannya sih memang namanya itu harus ini ya. Ada take and give-nya. Setahlah, Bapak. Tapi feeling anak 70% bisa ketemu sih. Dengan kondisi? Utul. Utul? Iya. Dia pulang. Hidup. Hidup. Insya Allah hidup. Insya Allah. The power of emak. Power of emak. Emak itu yang lebih penting. Doanya. Doa masyarakat juga. Katanya doa ibu itu menembus tujuh langit ya. Biar di hijabah. Ya, Ibu Torik ya. Sahabat Jurnalis Masri, sorry tadi gue skip. Karena ada gangguan dari luar yang mau masuk ke anak ya, Naya. Iya. Ada yang tadi udah berusaha banget tuh, Bang. Biar gak bisa masuk ya? Biar gak masuk. Tapi udah nyari semangat masuk. Dua sih. Tapi satu perempuan. Mungkin sensi kali ya, kita ngomong perempuan melulu. Tuh, cium wangi kan. Untung gue lagi pilat. Jadi gak perlu bersam. Gak dibikin gampang gak sih? Gak kan? Tadi sih. Agak. Gak dibikin. Lino di dikit. Kameranya jubah. Ini. Yang ajrut-ajrut ya? Iya, ini. Kayak diombak. Jer-jer gitu. Jadi pusing deh. Nah, gue pengen ini. Ada pesan gak dari lu sendiri? Buat keluarganya, buat temen-temen yang berusaha mencari Torik? Ada sih pesan buat ibunya Torik ya. Ibu. Ibu yang baik hati. Jangan patah arang. Untuk berusaha agar Torik kembali ke rumah ibu ya. Ana dan teman-teman tim jurnalis misteri akan membantu doa. Agar Torik kembali. Dan satu lagi bang, buat para pendaki. Agar lebih bertatak ramah ketika pendaki. Hal-hal yang negatif, perilaku yang tidak baik. Jangan dilakukan. Karena kan kita itu banyak. Ada makhluk yang melihat kita. Tapi kita gak melihat kita. Apalagi di gunung. Apalagi di gunung. Karena tempatnya mereka di sana. Tempat mereka di sana. Gunung, di lautan. Jadi adil dong bang. Kita kan di daratan. Jadi kita bertamu silatu rohim. Harusnya kita silatu rohim kan harus bertatak ramah. Begitu ya para pendaki.